Tsunami 3 menit, air laut ketarik ke dalam oleh palung yang retak lalu dia lompat lagi, cuma 3 menit. 3 menit ini belum menunjukkan murkanya Allah. Hanya persoalan 3 menit saja, tapi binasalah manusia. Ratusan ribu manusia bahkan sampai ke benua Afrika dimulai dari Aceh sampai ke benua Afrika, binasalah manusia. Saya meyakini itu belum kemarahan, belum murkanya Allah. Mengapa? Sebab Tsunami hanya terjadi 100 tahun sekali, 200 tahun sekali, 300 tahun sekali. Bagaimana kalau orang murka dari itu terjadi tiap minggu, atau terjadi tiap bulan, atau terjadi tiap tahun, 300 tahun sekali saja manusia bahwa belum. Jadi yang pertama saya melihat dan membuat catatan dari buku ini bahwa Pak Opsi mengajak pembaca untuk ke lebih dahulu kembali pada fitrah, kembali pada hakikatnya. Sebab persoalan yang dihadapi dan dibahas buku ini adalah persoalan manusia. Adalah persoalan manusia, dan manusia-manusia di muka bumi ini yang kemudian bekerja, bergerak, menciptakan sebuah sistematika yang bisa membuat kehidupan mereka jadi lebih baik, yang diantaranya kita sebut sebagai sistem hukum. Untuk membuat keadaan kehidupan lebih baik, tapi kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang ciptaannya Allah. Oleh karena saya membaca tentang penting bahwa beliau mengembalikan kita semua pada tahap awal membaca buku ini kepada hakikat diri kita masing-masing. Karena tadi, Pak Teguh, maaf, moderator kita mengingatkan bahwa kita ini hidupnya dalam alam pikir dan rasa, gitu ya. Dan hati, sementara di dalam Islam, soal hati ini sesuatu yang sangat amat substansial. Because the core of the human, the core of the existence of the human, ya. Core, inti dan eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah kol, adalah kalbu. Rasulullah SAW, dia sudah menyampaikan, jika daging pada diri manusia ini baik, dia akan baik semuanya. Jika buruk, maka dia akan buruk semuanya. Dan daging itu disebut hati. Oleh karena yang ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surah al-raku ayat berkudapan, Allah bizikrillahi tatma'idul kuluh. Hanya dengan mengingat Tuhanmu, hanya dengan mengingat Allah, kolbu, kalb, akan menjadi tenang. Ini sistem. Saya sering mengatakan ini sistem. It's not a choice. Sama seperti proyektor ini tidak akan nyala kalau dia tidak on. Proyektor mau dinyalakan, mesti ada listrik yang dicolok. Kalau listriknya dicolok, proyektor nyala. It's a system. Kalau hati mengingat Allah, dia akan tenang. Dia akan tereduksi, dia akan tenang. Ketenangan akan menjadi dasar yang sangat substansial bagi setiap manusia untuk menggunakan akalnya menuju pada kebaikan. Bukan rush, bukan heboh, bukan kaget, bukan panik, bukan emosi, bukan marah. Sebab akal akan menjadi sulit digunakan dengan potensi baiknya apabila hati kita bergejolak, apabila hati kita marah, apabila hati kita tidak terima, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya lebih membuat catatan pada awal buku, sebab secara jujur tadi saya sampaikan belum membaca seluruhnya, tapi pada awal buku ini langsung menyentuh saya. Langsung saya merasa tahu kenapa Allah takdirkan saya harus ada di sini. Karena dia membuka bukunya dengan membalikkan kita kepada fikiran manusia. Dan dalam proses perjalanan hijroh saya 4 tahun ini, dari kehidupan yang begitu begajulan, dan dipenuhi dengan berbagai macam hawa nafsu yang luar biasa, dan saya sangat makhluk, saya tahu sekali persoalan prostitusi di dalam industri hukuran dan lain sebagainya misalnya. Proses hijroh saya ini memang proses yang mengembalikan diri kepada fitrah. Itu dulu, balik kepada fitrah. Kalau tidak, akan sangat mudah terbawa arus lagi, ketarik lagi, tergoda lagi. Kuncinya kembali kepada fitrah. Fitrah paling mendasar dari manusia adalah Ibnallillahi wa'innahillahi rajim. Asalnya dari Allah, kembalinya ke Allah. Kulunusin za'ikatul ma'ul. Itu ma'aliyah yang turju. Semua yang menjawab pasti mati. Pasti mati, dan hanya kepada penciptanya, dia akan dikembalikan. Ternyata mati, bukan berhenti. Tapi kembali. Kembali kepada sebuah keadaan. Asal kita, sehingga ketika kita kembali, disitulah dimulai procedure of mempertanggungjawabkan. Prosedur untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah diberikan ketika kita ada di dunia. Poin kedua yang saya lihat pada buku ini, yang beliau juga tadi sebutkan dalam presentasinya, dan ini memang, saya juga punya ikatan yang kuat adalah persoalan anak-anak. Persoalan anak-anak. Saya pernah menjadi world president dari sebuah organisasi internasional di Jerman yang bernama Arts by Children. bekerja untuk anak-anak sebelumnya dalam berbagai macam isunya, tapi melalui art, melalui kerja seni. Dan isu anak-anak ini dari mulai anak-anak yang menjadi korban perang, anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, anak-anak yang menjadi korban lemahnya sistem pendidikan, ekonomi, dan memang anak-anak seringkali menjadi korban karena mereka adalah kategori manusia yang secara fisik, pengetahuan, dan keadaan paling lemah. Dan ternyata di buku ini, walaupun sebetulnya ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada beliau, barangkali saya yang belum membaca dengan baik, di buku ini beliau menyebutkan bahwa ternyata pada rasu prosesi online ini banyak ditemukan korbannya atau pelakunya, katakanlah. Katakanlah kita sebut pelakunya. Itu dalam kategori manusia anak-anak. Saya sangat ingin sekali mendapatkan data detailnya gitu dari beliau yang mengatakan atau misalnya lewat penelitian yang mana dan kapan yang menunjukkan bahwa betul-betul pada prosesi online itu tingkat tertingginya ada pada anak-anak. Insya Allah nanti beliau akan memberikan jawabannya. Sekali lagi minta maaf karena saya ini belum membaca dengan lengkap dan nekil. Dan ini menjadi concern. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Mengapa? Pertama, kita semua yang ada di ruangan ini pernah, akan, dan selalu menjadi anak. berapa pun usia kita. Yang kedua, kita yang ada di ruangan ini Insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Tuhamim Maha Kuasa dan Maha Esa akan memiliki anak. Betul. Jadi kalau persoalan ini pada masa awal, kita bisa sebut ini periode awal. Karena internet sendiri baru mulai eksis 1999, 2000, dan pertemuanan pesatnya itu dalam 10 tahun terakhir ini. Berbagai macam bentuknya. Maka kalau prostitusi online ini sekarang menjadi maaf, saya menyebutnya bahwa ini masih masa awal. Masih masa awal. Pertumbuhan dan perkembangan masih akan sangat panjang dan luar biasa apabila tidak ada iftia-iftia yang tadi disebutkan untuk mengkontrol, merang, mereduksi, mencegah, menjaga. Ini perkembangan masih akan sangat luar biasa ke depannya. Dan dalam masa perkembangan ini sangat mungkin masa di mana teman-teman yang hari ini belum menjadi orang tua, kemudian menjadi orang tua. Sehingga sangat mungkin masa anak-anak teman-teman tumbuh adalah masa boomingnya prostitusi online ini.